Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kami Excellent Plus Kali ini kami akan mencoba Menjawab Dari salah satu Pertanyaan Yang diberikan oleh salah satu viewers kami Itu lewat akun WA Dimana soalnya itu tentang limit Untuk lebih jelasnya Itu soalnya sebagai berikut Limit X menuju 0 2X Kali tan X Per 1 dikurang Cos 2X Oke Perhatikan langkah-langkah Untuk mengecekkan soal limit Fungsi trigonometri Nah ingat Untuk limit fungsi trigonometri Terlebih dahulu kita harus paham tentang Identitas trigonometri Oke ingat ya Harus paham tentang identitas trigonometri Itu tentang perubahan-perubahan Itu tentang perubahan-perubahannya Lanjut Sama dengan Limit X menuju 0 2X 2X Kali tan X Per Nah ingat Ada pun rumus dasar dari limit fungsi trigonometri Itu yang ada Itu cuma sin dan tan Kalau cos Tidak ada Maka Kalau ketemu cos Itu harus kita Rubah Menjadi bentuk sin dan tan Atau kita hapus Oke Perhatikan cara merubahnya Perhatikan untuk 1 dikurang cos 2X Oke Mungkin adik-adik masih ingat Kalau Sin Quadrat X Itu sama dengan 1 dikurang Cos Quadrat X Oke Nah bagaimana kalau dia Sin Quadrat 2X Oke Betulnya juga sama nih Yaitu 1 Dikurang Cos Quadrat Kalau tadi sini pakai 2X Tentunya sini juga pakai 2X Oke Perhatikan 1 dikurang Cos Quadrat 2X Itu dia betulnya sama nih Oke Maka perubahannya itu adalah Menjadi sin Quadrat 2X Oke Berarti yang 1 Kurang cos Quadrat 2X Perubahannya itu menjadi Sin Quadrat 2X Oke Lanjut Limit X Menuju 0 2X Kali Tan X Per Kanadia Quadrat Berarti kan kanadia Quadrat Oke Maka sekarang kita robah Atau kita jabarkan Jadinya itu Sin 2X Dikali Sin 2X Oke Lanjut Nah ingat Yang ada rumusnya itu Hanya sin Dan tan Dimana Perhatikan salah satu contoh soalnya itu Limit X Menuju 0 Kalau Sin X Per X Itu nilainya adalah 1 Oke Atau boleh juga Kalau AX Per Sin AX Itu nilainya juga 1 Oke Perhatikan sini Limit X Menuju 0 Kalau untuk Sin 2X Itu kawannya udah ada nih Yaitu 2X Oke Nah Yang belum ada itu X Sama 2X Nah Untuk mempermudah Perhatikan caranya gini Untuk yang X ini Maka kita tambah di sebelah sini Yaitu X Per X Terus untuk yang 2X disini Itu kita kalikan lagi dengan 2X Per 2X Oke Lanjut Perhatikan kita kelompokkan sekarang Jadinya sekarang itu 2X Per Sin 2X Oke Perhatikan ini sudah terpakai Sudah terpakai Terus Tan lagi Oke Berarti sini jadinya itu Tan X Per Kita kelompokkan Karena dia X Berarti kawannya di bawah X Nih Pian nilainya 1 Oke Berarti tan X sama X sudah terpakai Terus apa lagi Sin 2X yang di bawah Nih Sin 2X Tentunya juga 2X yang terpakai disini Oke Nih 2X Nah Perhatikan yang belum terpakai yang mana Tentunya itu X Sama 2X Berarti kita tulisnya di terakhir sini X Per 2X Oke lanjut Oke lanjut Ingat tadi Kalau Sin X Per X Itu nilainya 1 Atau AX Per Sin AX Nilainya juga 1 Atau tan juga Oke Perhatikan Maka yang pertama ini 2X Per Sin 2X Itu nilainya adalah 1 Terus tan X per X Juga nilainya 1 Terus Sin Sorry 2X per Sin 2X Nilainya juga 1 Terakhir Nah X Per 2X X nya boleh coret Yang tinggal itu 1 per 2 Oke 1 per 2 Untuk hasil akhirnya Tinggal kita Kalikan saja nih 1 Kali 1 Kali 1 Di kali setengah Maka hasilnya itu Setengah Atau 1 per 2 Ini dia jawabannya Oke Bagi ada adik Atau bergerakan semuanya Yang masih ragu Atau punya soal lain Yang rasanya Tidak bisa dijawab Itu silahkan Kirim lewat Kolom komentar kami Atau boleh juga Lewat akun facebook kami Atas nama X7 Plus Atau boleh juga Lewat akun WA kami Insya Allah Secepatnya akan kami Jawab Dan itu gratis Tanpa biaya 1% pun Oke Semoga bermanfaat Lebih kurang kami Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh